Pedang kayu harum, jilip 36. Hebat bukan main serangan binatang itu karena sekali serang, buntutnya menotok leher, keempat cakar kakinya mencengkeram dan mulutnya yang terbuka menggigit kepala. Ayah Biaweng kaget, akan tetapi tidak menjadi gugup. Dia merendahkan tubuh, tidak mengelap mundur, bahkan cepat dia menyusup ke bawah tubuh harimau yang sedang meloncat. Harimau menggereng, agaknya menjadi bingung dan merasa diakali oleh lawan karena selagi tubuhnya meloncat tidak mungkin membalik. Hanya buntutnya yang dapat digerakkan secara tidak terduga oleh Biaweng kemudian tiba-tiba menyabet ke bawah selagi gadis itu menyusup. Hal ini sungguh tidak terduga oleh Biaweng sehingga pundaknya terpukul ekor harimau yang menyambar. Dan ternyata pukulan itu amat keras sehingga Biaweng terbanting ke kanan dan pundaknya terasa nyeri seperti dipukul toya oleh lawan yang bertenaga besar. Sekarang Biaweng marah sekali. Dia tidak mempedulikan rasa nyeri pada pundaknya, cepat dia melompat bangun dan pada saat harimau itu melayang turun, sabuk suteranya sudah menyambar ganas, merupakan dua cahaya putih karena yang menyambar adalah kedua ujungnya sedangkan darah itu memegang bagian tengah. Kedua ujung sabuk itu dengan kecepatan kilat sudah menyambar dan membelit keempat kaki harimau itu, ujung pertama membelit kedua kaki belakang, ujung kedua membelit dua kaki depan. Harimau menggereng dan meronta, tetapi sia-sia saja karena tubuhnya tiba-tiba terangkat naik tanpa mampu ditahannya lagi. Harimau masih terus meronta-ronta ketika Biaweng mengerahkan tenaga menggerakkan tangan. Tubuh harimau yang sudah dibelenggu oleh kedua ujung sabuk itu kini terbanting ke bawah menghantam sebuah batu gunung. Ges! Batu itu remuk dan harimau itu mengerang-gerang kesakitan. Kembali tubuhnya terangkat dan kini menghantam sebuah batu lainnya yang lebih besar, hanya kali ini dia terbanting dengan kepala lebih dulu. Prokya kembali batu yang pecah biarpun kepala harimau itu pun terluka dan berdarah. Biaweng menjadi penasaran sekali. Alangkah kuatnya harimau itu. Saking marah dan penasaran, berkali-kali dia membanting tubuh harimau yang sudah tak berdaya itu sampai kepala harimau itu pecah-pecah. Sebelum tewas harimau itu sempat mengeluarkan suara mengaum yang amat dasyat dan nyaring, menggetarkan gunung. Biaweng lalu melontarkan bangkai harimau itu jauh memasuki jurang. Kemudian Biaweng menghampiri bangkai sepasang kijang, berjongkok dan menatap bangkai sepasang kijang itu dengan kening berkerut karena kasihan. Akan tetapi kemarahannya meredah dan sekarang, dalam keadaan tidak panas hatinya, baru ia teringat dan terheran-heran penuh kekaguman akan kelihayan harimau itu. Baru keadaannya sudah aneh, kepalanya bertanduk, sungguhpun dalam perkelahian tadi dia melihat bahwa benda di kepalanya itu bukan tanduk keras macam melembu, melainkan segumpal daging yang tumbuh di antara kedua telinga. Selain keadaannya yang aneh, juga kini dia teringat betapa gerakan harimau tidak wajar. Gerakan-gerakannya mengandung teknik ilmu silat. Kera kaki depan menangkis dari samping dengan gerakan memutar dan membesut, kera buntut harimau itu menangkis dan menyerang, semua itu adalah gerakan ilmu silat. Kemudian Biaweng termenung memandangi bangkai dua ekor kijang itu dan ia merasa heran teringat akan kelakuannya sendiri. Harimau itu membunuh dua ekor kijang ini akibat lapar, karena kijang-kijang ini akan dijadikan mangsanya. Mengapa dia marah-marah dan membunuh harimau itu? Hal ini tidak biasa ia lakukan. Mengapa ia menjadi marah melihat harimau membunuh kijang? Bukankah hal itu sudah sewajarnya dan dahulu sudah sering kali melihat kejadian seperti ini tanpa terpengaruh sedikitpun? Ia memandang lagi dan tiba-tiba mengertilah dia, lalu menghela nafas panjang. Tadi dia melihat dua ekor kijang itu, sepasang kijang yang indah, jantan dan betina yang kelihatan rukun. Hatinya yang baru diobrak-abrik oleh asmara itu tadi merasa mesra dan penuh gairah menyaksikan pasangan kijang ini, mengingatkan dia terhadap kenghong. Betapa akan mesra dan bahagianya apa belia dia bersama kenghong dapat hidup rukun berdampingan seperti sepasang kijang itu. Dan harimau itu kemudian muncul, menghancurkan kemesraan yang memenuhi dada. Melihat sepasang kijang rebah menjadi bangkai yang berlumuran darah, dia seolah-olah merasa bahwa si harimau juga menghancurkan kebahagiaannya bersama kenghong, maka bangkitlah kemarahannya yang luar biasa. Ahaha, kenghong, engkau membuat aku tidak hanya menjadi merana, juga menjadi gila keluhnya dan kini hatinya mulai merasa menyesal mengapa dia membunuh harimau yang sesungguhnya tidak bersalah apa-apa terhadap dirinya itu. Tiba-tiba saja terdengar teriakan-teriakan keras, teriakan-teriakan yang makin lama makin mendekati tepat itu. Biau Weng terkejut dan cepat meloncat bangun sambil melibatkan sabuk sutranya di pinggang. Tidak lama kemudian muncullah 13 orang wanita. Mereka muncul dari berbagai jurusan, ada yang berlari-larian dari atas, ada yang meloncat keluar dari jurang. Gerakan mereka gesit-gesit dan mereka memakai pakaian seragam warna kuning. Tangan mereka memegang pedang dan gerakan mereka gesit bukan main. Sambil berteriak-teriak marah mereka mengurung Biau Weng yang berdiri tegak dengan sikap tenang. Dia sudah membunuh cuan muda beberapa orang di antara mereka berteriak sambil menangis. Dia juga menyiksa tubuh cuan muda, hai hai hik beberapa orang lainnya berseru sambil, tertawa-tawa. Melihat sikap mereka, meremang bulu tengkuk Biau Weng. Wajah 13 orang wanita yang berusia antara 20-30 tahun itu rata-rata cantik, akan tetapi sinar mati mereka liar seperti mata orang yang miring otaknya. Mereka menangis dan tertawa tidak karuan, meloncat-loncat seperti orang menari mengelilinginya. Kalian ini mau apakah Biau Weng membentak? Siapa pula yang membunuh cuan muda? Kau yang membunuh si Oya, cuan muda salah seorang di antara mereka, yang membiarkan rambutnya terurai dan yang nampak paling tua di antara mereka, juga paling cantik, membentak dengan suara seperti orang menangis, akan tetapi bentakan marah itu disusul suara ketawa cekikikan. Aku, cuan muda yang manakah yang telah kubunuh Biau Weng bertanya, tengkuknya terasa dingin dan hatinya merasa seram. Mudah diduganya bahwa wanita yang mengurai rambut ini tidak waras pikirannya. Akan tetapi kalau gila, masakah 13 orang wanita yang melihat pakaiannya merupakan pasukan berseragam ini gila semua? Eh, haha, engkau masih berpura-pura? Engkau sudah membunuh cuan muda Tokak Hau, harimau tanduk satu. Mayatnya kau lempar ke dalam jurang sambil berkata demikian wanita itu menggerakan pedangnya menyerang. Serat! Sing-sing cepat sekali gerakan pedangnya, sekaligus sudah membacok satu kali dan menusuk dua kali. Biau Weng mengelak tiga kali lalu meloncat mundur, akan tetapi 13 orang wanita itu sudah menerjangnya. Dia mempergunakan ginkangnya mengelap ke sana-sini sambil berseru. Hehehe, nanti dulu, apakah kalian sudah gila semua? Yang tadi ku bunuh adalah seekor binatang. Seekor harimau berbulu hitam karena ia telah membunuh sepasang kijang. Aku tidak membunuh seorang manusia, bagaimana kalian menuduhku membunuh cuan muda kalian? Tiba-tiba 13 wanita itu tertawa semua, tertawa dan dengan telunjuk kiri menuding ke arah hidung Biau Weng, lalu tertawa lagi terpingkal-pingkal. Melihat ini, Biau Weng makin terheran-heran dan seram, bahkan otomatis dia merabah hidungnya sendiri. Kenapa hidungnya ditunjuk dan ditertawakan? Ternyata hidungnya tidak apa-apa, dan gerakannya itu agaknya memancing kegelian hati mereka karena meledaklah suara ketawa mereka makin keras, bahkan ada yang sambil memegangi perut menahan ketawa. Hei hik-hik, hei hei, engkau sendiri gila mengatakan kami gila. Engkau sudah membunuh cuan muda Tokak Hau dan masih berani menyangka? Hayo lekas berlutut untuk kami belenggu dan kami bawa menghadap Tai Hau, ratu kata pemimpin pasukan itu dan kembali Biau Weng terkejut. Apakah di tempat seperti itu ada ratunya? Kalau hari mau mereka sebut tuan muda, lalu bagaimana macamnya ratu mereka? Tentu mereka ini sekawanan manusia jahat yang sengaja hendak mempermainkannya, dan marahlah Biau Weng. Dia tadi melihat gerakan mereka amat gesit dan liai, maka dia segera meloloskan sabuk sutranya dan berkata dengan suara nyaring. Kalian ini kumpulan orang-orang gila jangan main-main dengan aku. Pergilah atau kalian akan mampu seperti hari mau siluman itu. 13 orang wanita itu tertawa cekikikan, tetapi di antara suara ketawa ini terdengar oleh Biau Weng suara tangis, sehingga keadaan amat menyeramkan. Gadis ini menjadi seram karena baru saja dia mengeluh dan merasa menyesal bahwa dia telah membunuh harimau, merasa bahwa kenghang membuatnya menjadi gila. Kini, 13 orang wanita itu sikapnya begitu aneh dan dia menganggap mereka seperti gila. Benar gila kah mereka ini? Ataukah, dia sendiri yang sebetulnya gila sehingga hal yang wajar tampak olehnya sebagai tak wajar? Ia mengkirik dan kemarahan memenuhi hatinya. Ia merasa ditertawakan dan dihina, maka sambil mengeluarkan jerit melengking nyaring ia lalu menerjang maju, menggerakkan sabuk sutranya yang berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung. 13 orang wanita baju kuning itu berteriak-teriak dan mengeroyuknya. Walaupun mereka cekikikan seperti orang gila, namun ternyata gerakan mereka selain ringan, cepat dan kuat, juga teratur baik sekali sebagai pasukan yang terlatih. Gulungan sinar putih sabuk sutra Biaweng selalu bertemu dengan sambaran-sambaran pedang yang datang bagaikan hujan. Terpaksa Biaweng harus mengerahkan seluruh kepandainya karena ternyata olehnya bahwa 13 orang itu benar-benar amat liai dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Gerakan pedang mereka aneh, kadang-kadang membacok atau menusuk secara kasar seperti gerakan tukang menebang pohon saja, akan tetapi kadang-kadang kala gerakan mereka melingkar-lingkar dan sukar sekali diduga kemana hendak menyerang. Tetapi Biaweng adalah seorang wanita yang sejak kecil telah dilatih dengan ilmu silap tinggi, maka dengan tenang dia dapat menangkis semua serangan dengan membuat benteng dari sinar putih yang mengelilingi tubuhnya secara rapat sekali. Yang membingungkan adalah gerakan tubuh dan kaki para pengeroyuknya. Mereka itu bergerak-gerak aneh, kadang-kadang seperti monyet menggoda, dan ada kalanya seperti tarian manusia-manusia yang liar. Mereka meloncat-loncat, berjongkok, bahkan ada yang bergulingan di atas tanah, menyerang dengan pedang membabat ke arah kaki. Ada pula yang meloncat tinggi dan seperti burung mematuk, pedangnya menusuk-nusuk ke arah kepala Biaweng. Biaweng sangat terheran-heran. Ilmu silat apakah yang mereka mainkan itu? Dalam hal ginkang dan tenaga sinkang, dia masih dapat mengatasi mereka, akan tetapi menghadapi ilmu silat edan edanan yang selama hidupnya belum pernah dia saksikan itu. Benar-benar dia tak berani bersikap sembrono dan melawan dengan hati-hati sekali. Setelah melawan dengan pertahanan ketat hingga 50 jurus sambil memperhatikan gerakan mereka, Biaweng mendapat kenyataan bahwa dibalik semua gerakan yang aneh-aneh dan edan edanan itu sebetulnya bersembunyi ilmu silat yang dasarnya tinggi dan indah sekali. Semua gerakan aneh-aneh itu hanya terbawa oleh sifat mereka dan juga dipergunakan untuk mengacau lawan. Sebagai seorang ahli silat tinggi, begitu mengenal dasar ilmu mereka, Biaweng dapat melihat gerakan-gerakan yang mengandung kelemahan dari mereka yang lebih rendah. Maka sekali ia berseru keras, secara tiba-tiba ia merebahkan tubuh terlentang akan tetapi berbarengan sabuk sutranya menyambar dengan lingkaran lebar ke arah kaki 13 orang yang mengurungnya. Terdengar jerit-jerit dan tertawa-tawa dan dua orang yang terjungkal roboh karena terlibat sabuk sutra kakinya. Akan tetapi Biaweng cepat menarik kembali sabuknya kemudian menggunakan kedua tangan menekan tanah sehingga tubuhnya sudah mencelat berdiri di atas tanah. Dan tepat seperti dugaannya, sebelas orang yang berhasil mengelak dari serampangan sabuknya sekarang menusuk atau membacok pinggangnya. Ia berseru keras, tubuhnya meloncat tinggi. Ia maklum bahwa pedang-pedang itu akan mengejarnya, maka cepat ia menggunakan kedua kakinya membarungi ketika semua pedang menyambar, menginjak pedang-pedang itu, meminjam tenaga mereka mengenjot tubuhnya ke atas. Sebelas batang pedang yang kena dienjot itu tertekan ke bawah sehingga memperlambat gerakan mereka. Dan pada saat itu, tubuh Biaweng yang telah melayang ke atas cepat membuat gerakan membalik, kepalanya menukik ke bawah, kemudian sinar putih sabuk sutranya menyambar dari atas ke arah kepala orang-orang itu. Wuut! Terang-terang keringgak. Beberapa batang pedang yang menangkisnya terlempar, beberapa orang lagi meloncat jauh menghindar, akan tetapi masih ada tiga orang yang kurang cepat mengelak sehingga pundak mereka terkena totokan ujung sabuk. Mereka lantas terguling roboh dan, tertawa cekikikan, padahal yang kena ditotok ujung sabuk adalah jalan darah Kinceng Hiatsu dan Tiongca Hiatsu. Mestinya mereka yang tertotok ini mengalami penderitaan karena nyeri, akan tetapi mereka tak mengeluh dan tidak menangis malah tertawa sambil merabah-rabah pundak. Dua orang sudah roboh karena kaki mereka terkilir uratnya, tak dapat bangun, tiga orang lagi tertotok roboh, tinggal delapan orang yang kini mulai mengurung lagi. Meti mereka makin liar berputaran, mulut menyeringai, ada yang menjilat-jilat bibir basah dengan ujung lidah merah kecil meruncing. Sungguh sikap mereka amat menyeramkan. Akan tetapi ada perasaan kasihan timbul di hati Bia Weng. Darah ini sekarang merasa yakin bahwa yang mengeroyuknya adalah pasukan wanita yang miring otaknya alias gila. Ia pikir lebih baik melarikan diri dari situ meninggalkan orang-orang gila yang sebetulnya tidak berdosa ini. Akan tetapi, selagi dia berpikir hendak pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba terdengarlah suara ketawa nyaring melengking, ketawa merdu sekali. Akan tetapi ternyata mengandung wibawa hebat bagi delapan wanita berseragam kuning yang belum roboh dan serta merta mereka itu menjatuhkan diri berlutut sambil berseru. Sian Li datang. Bia Weng cepat menoleh ke arah wanita-wanita itu menghadap. Dia terkejut mendengar mereka menyebut Sian Li, Dewi, kepada wanita yang tertawa merdu tadi. Ia makin terheran dan terkejut ketika melihat seorang wanita muda berpakaian serba merah. Wanita itu masih muda, hanya sekitar 2-3 tahun lebih tua daripadanya, berwajah cantik manis dan bersikap gagah. Matanya bersinar-sinar seperti sepasang bintang pagi, akan tetapi dibalik kemanisan wajahnya ini terbayang kebengisan dan kekerasan hati. Pakaian berwarna merah dan pada pinggangnya juga tergantung sebatang pedang yang sarungnya terukir kembang-kembang merah pula. Dua orang gadis jelita itu berdiri berhadapan dan saling pandang. Diam-diam Bia Weng bergidik. Kalau para pelayannya yang 13 orang itu gila, apakah majikannya tidak lebih gila? Akan tetapi, pelayan-pelayannya saja sudah begitu lihai, tentu majikannya lebih lihai. Maka Bia langsung bersikap waspada, menggulung sabuk sutra dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Apa yang terjadi di sini suara wanita baju merah itu halus dan merdu, sikapnya tenang sekali sehingga Bia Weng menjadi kagum dan lebih berhati-hati lagi. Sikap ini saja sudah menimbulkan dugaan bahwa wanita ini tentu amat lihai. Tanpa sebab aku dikeroyok oleh pasukan ini, terpaksa aku memelah diri, kata Bia Weng mendahului orang-orang gila itu. Hai hai hik, orang gila ini bicaranya tidak karuan, Sian Li. Dia sudah melakukan tiga macam kesalahan besar. Pertama, dia membuat marah Tai Hou, kedua, dia membuat sakit hati Sian Li, dan ketiga, dia menyerang kami kata wanita gila berambut riap-riapan. Bohong Bia Weng berteriak marah dan penasaran. Mereka itulah yang gila dan miring otaknya. Kau yang gila teriak tiga belas orang itu berbarengan. Kalian yang gila Bia Weng balas berteriak, tak kalah nyaring. Kau tiga belas orang itu membalas. Kalian Bia Weng berseru pula. Beberapa kali tiga belas orang itu dan Bia Weng saling mengatakan gila. Darah baju merah mengangkat tangan dan tiga belas orang wanita itu diam, maka terpaksa Bia Weng juga diam. Hem, ternyata kalian semua ini gila. Eh, orang berbaju putih dekil kotor. Benarkah engkau telah melakukan tiga dosa besar itu? Tidak. Bohong semua. Coba buktikan, orang-orang gila. Tiga dosa apakah yang sudah aku lakukan? Mengapa aku membuat marah Tai Hau kalian sedangkan bertemu pun belum? Wanita berurai rambut bangkit berdiri dan menuding ke arah hidung Bia Weng. Tentu saja engkau membuat marah Tai Hau. Engkau memasuki wilayah kekuasaan Tai Hau tanpa izin. Bukankah hal itu berarti engkau membuat marah Tai Hau? Bia Weng merebar-rebar dagunya. Biarpun alasan yang dikemukakan alasan gila, namun tidak dapat disangkal, memang akibatnya akan memarahkan orang yang berkuasa di situ, walaupun dia tidak sengaja melanggar wilayah orang. Ia masih penasaran dan bertanya. Kenapa kalian katakan aku menyakitkan hati Sian Li dan menyerang kalian? Dosamu kedua adalah, engkau telah membunuh cuan muda Tokak Hau yang menjadi kesayangan Sian Li, bukankah berarti engkau sudah menyakitkan hati Sian Li? Dan engkau menyerang kami, kalau tidak menyerang, bagaimana lima orang teman kami bisa roboh? Hayo sangkal kalau bisa, orang gila. Bia Weng mengerutkan alis. Mereka itu gila, akan tetapi agaknya memiliki kepandayan berdebat melebih pokrol bambu. Sia-sia saja berdebat dengan orang gila, pikirnya. Maka dia lalu menghadapi gadis baju merah yang agaknya tidak gila itu lalu berkata, Aku kebetulan lewat di tempat ini, tidak tahu bahwa aku telah melanggar wilayah orang. Kemudian aku melihat seekor harimau yang membunuh dua ekor kijang, maka aku lantas membunuh binatang ganas itu. Tiba-tiba mereka ini muncul dan mengeroyoku, terpaksa aku memelah diri dan kalau di antara mereka ada yang roboh, hal itu sudah wajar dalam pertandingan. Siapa namamu tiba-tiba gadis berpakaian merah itu bertanya. Namaku Song Bun Siuli Sia Bia Weng. Bia Weng memperkenalkan nama julukannya karena bermaksud agar wanita itu tidak akan memandang rendah kepadanya. Akan tetapi ia kecelik, karena wanita itu seolah-olah tidak kaget mendengar nama julukan yang amat terkenal di dunia kengowo itu, bahkan bertanya. Julukanmu gadis berkabung? Untuk kematian siapa engkau berkabung? Pertanyaan ini membuat Bia Weng tertegun sejenak. Semenjak kecil ia suka berpakaian putih, bukan untuk berkabung dan dia mendapat julukan berkabung karena pakaiannya yang selalu putih itu. Sekarang pertanyaan itu membuatnya berpikir dan tanpa ragu-ragu dia pun menjawab. Aku berkabung untuk ayah bundaku yang sudah tiada. Kenapa engkau memakai pakaian putih? Pertanyaan tolol, ataukah gila? Bia Weng mengerutkan keningnya dan menjawab tak sabar, tentu saja berpakaian putih, kan sudah jelas aku berkabung. Tiba-tiba saja wanita cantik berpakaian merah itu tertawa, suara ketawanya seperti tadi, nyaring dan merdu sekali. Akan tetapi anehnya, seperti juga tadi, wanita-wanita gila yang mendengar suara ketawa ini segera menundukkan muka seperti orang ketakutan. Apakah suara ketawa itu merupakan tanda bahwa gadis itu sedang marah? Mengapa engkau tertawa Bia Weng bertanya, suaranya dingin dan marah? Gadis baju merah itu tertawa makin nyaring. Siapa tidak akan tertawa kalau mendengar engkau berkabung memakai pakaian putih? Lihat, aku pun berkabung karena kematian ayah bundaku, dan aku memakai pakaian serba merah. Ini baru benar-benar berkabung. Bia Weng mengangkat muka, kemudian memandang wajah yang cantik manis itu penuh perhatian. Selaka, pikirnya. Agaknya gadis cantik yang tampaknya waras ini pun ternyata tidak kalah gilanya dengan ketiga belas orang pelayannya. Hem, seluruh dunia mengakui bahwa warna berkabung adalah putih yang berarti suci dan warna duka. Kalau engkau berkabung memakai pakaian merah, terserah kepadamu, jawab Bia Weng yang menganggap bahwa tidak akan ada gunanya berdebat dengan orang berotak miring. Hai 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 hik hik, alangkah lucunya. Siapa bilang warna putih itu suci? Apanya yang suci? Mengapa warna putih dianggap sebagai warna berkabung dan duka? Yang berkabung itu hatinya ataukah pakaiannya dan warna pakaiannya? Diam-diam Bia Weng mendongkol karena betapapun gilanya bantahan itu, memang sulit untuk dijawab. Memang harus ia akui bahwa yang menentukan berkabung atau tidaknya, berduka atau tidaknya, bukanlah warna pakaian melainkan hati orangnya. Sesukamulah, aku tidak ada waktu untuk mengobrol lagi. Aku hendak pergi dari sini. Bia Weng lalu meloncat hendak pergi, gerakannya cepat sekali. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan merah melesat cepat bagaikan kilat menyambar dan tahu-tahu gadis pakaian merah itu sudah berdiri menghadang di depannya. Engkau mau apa bentaknya marah, tidak takut sedikit pun meski dia tahu bahwa gadis itu ternyata memiliki ginkang yang luar biasa. Mau apa? Mau membunuhmu? Apakah sepasang kijang itu milikmu? Bukan. Nah, engkau telah membunuh kesayanganku, karena itu sekarang engkau harus menjadi penggantinya, menjadi kesayangan dan teman mainku. Jika engkau tidak mau, aku akan membunuhmu. Gila. Kau kira aku takut kepadamu Bia Weng tak dapat menahan marahnya lagi dan ia sudah menubruk serta memukul ke arah muka wanita baju merah itu. Gadis itu tertawa, mengangkat tangan dan menangkis. Duk. Dua buah lengan yang berkulit putih halus bertemu dan dua tenaga dasyat dari sinkang yang kuat bertumbuk. Akibatnya, Bia Weng terhuyung ke belakang dan tubuh gadis baju merah itu bergoyang-goyang. Hai hai hik, tenagamu boleh juga gadis berpakaian merah itu tertawa. Engkau lebih kuat daripada Tok Kak Ho, pantas dia kalah. Engkau akan menjadi teman main yang lebih menyenangkan. Tidak sudi Bia Weng membentak. Tentu saja dia marah sekali. Masa dia hendak disamakan seekor harimau yang menjadi binatang peliharaan? Karena maklum akan kelihayan lawan, Bia Weng sudah meloloskan sabuk sutranya dan ia menggerakkan pergelangan tangan. Hai hai hik, bagus sekali. Mari kita main-main si nona berpakaian merah tertawa dan sinar hitam berkelebat ketika ia mencabut pedangnya. Wu-ut, wir, kering. Sinar putih dan sinar hitam itu pecah membuyar, dan masing-masing menarik kembali senjatanya setelah ujung sabuk sutra bertemu pedang hitam, membuat tangan mereka tergetar. Bia Weng terkejut bukan main. Gila atau tidak, ternyata gadis baju merah itu benar-benar mempunyai sinkang yang kuat, ginkang yang tinggi dan senjata pedang yang ampuh. Bagus, engkau lihat juga, siai Bia Weng. Jagalah pedangku ini. Gadis baju merah itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking ketawa yang sangat aneh sehingga Bia Weng merasa jantungnya berdebar dan sinar bergulung-gulung berwarna hitam datang menyambar seperti badai datang mengamuk. Bia Weng kaget sekali, cepat memutar sabuk sutranya dan bertandinglah dua orang gadis cantik itu dengan seru. 13 orang wanita yang sikapnya seperti gila itu ternyata sangat senang menonton pertandingan silat. Kini mereka bangkit berdiri dan menonton, bahkan yang tadi sudah direbohkan Bia Weng juga menonton dengan metu, terbelalak dan mulut ternganga. Metu yang tadinya liar berputar itu kini kehilangan sifat liarnya, seperti matu orang waras dan memang hanya dalam hal ilmu silat saja mereka ini dapat mengerahkan perhatian maka dapat mempelajari ilmu silat sampai mencapai tingkat tinggi. Betapapun juga, kini menyaksikan pertandingan hebat itu pandang mata mereka menjadi kabur dan kepala mereka terasa pening. Yang tampak oleh mereka hanyalah sinar hitam dan putih bergulung-gulung dan mereka mendengar suara ketawa merdu dari wanita baju merah diselingi pujian-pujian akan kelihayan Bia Weng. Putri Lem Hai sini makin lama menjadi makin kaget dan juga kagum sekali. Memang banyak sudah ia bertemu tanding yang liai, akan tetapi selain bekas sucinya yang kini amat liai, belum pernah ia bertemu dengan wanita sebaya yang mempunyai kepandaian seperti wanita baju merah ini. Hatinya panas mendengar pujian-pujian dan suara tawa yang keluar dari mulut lawannya. Dia sudah mandi keringat dan harus mengerahkan semua tenaga serta mengeluarkan semua kepandaiannya, juga tak berani memecah perhatian. Akan tetapi lawannya masih dapat tertawa-tawa sambil memujinya. Pujian itu bagi tolingannya merupakan ejekan yang memanaskan hati. Maka ia melengking nyaring dan mengeluarkan ilmu simpanannya yang disebut pekinsintian, ilmu camruk awan putih. Ilmu silat ini sebenarnya diperuntukkan bagi senjata jonpian, yaitu ruyung lemas atau senjata seperti cambuk. Akan tetapi karena senjata biaweng yang istimewa adalah sabuk sutera, maka kini ilmu itu dimainkannya dengan sabuk dan ibunya dahulu sengaja menciptakan ilmu yang khusus untuk sabuknya diambil dari dasar-dasar pekinsintian itu. Segera sabuknya mengeluarkan suara bercuitan dan diakhiri dengan ledakan-ledakan yang keluar dari ujung sabuk yang dilepas kemudian ditarik tiba-tiba seperti orang membunyikan cambuk. Hai hai hik, ilmu cambuk yang luar biasa wanita baju merah itu berseru keras. Akan tetapi seruannya itu segera disusul peki kaget ketika tiba-tiba pedangnya terlibat ujung sabuk dan tanpa dapat ia tahan lagi, pedang itu terlepas dari tangannya direnggut sabuk dan terlempar ke atas tanah. Pada detik berikutnya, wanita baju merah itu sudah menyambar ujung sabuk sutera dan terjadilah perebutan ketika mereka saling membetut sabuk sutera. Biaweng maklum bahwa jika mereka berdua berkeras mengeluarkan tenaga, sabuknya akan putus dan hal ini tak akan menguntungkannya. Maka tiba-tiba ia melepas sabuknya sehingga ujung yang tadi dipegangnya melecut ke arah muka lawan. Tetapi wanita itu lihai sekali. Dia melepaskan ujung sabuk sambil menggulingkan tubuh di atas tanah. Sabuk sutera itu melayang ke belakangnya dan dia tidak mau mengambilnya. Bahkan dia lalu tertawa-tawa dan meloncat maju menghadapi Biaweng dengan tangan kosong. Hai hai hik, bagus sekali. Engkau teman main yang menyenangkan. Mari kita main-main dengan tangan kosong. Melihat datangnya pukulan, Biaweng mengelak dan balas menemdang, tetapi lawannya sudah meloncat ke belakang sambil terkekeh. Biaweng kini merasa ragu-ragu. Agaknya lawan yang dianggapnya gila dan jahat ini belum tentu benar-benar jahat, karena siapa tahu maksud kata-katanya teman main adalah teman berlatih. Mungkin sekali hari mau tanduk satu yang juga lihai itu selain menjadi binatang peliharaan, juga menjadi temannya berlatih silat. Agaknya dia bukan dihina, bukan hendak dijadikan binatang peliharaan teman bermain main, tapi dijadikan teman berlatih silat. Berkuranglah kemarahannya, akan tetapi dia pun merasa amat penasaran. Dalam pertandingan tadi, dialah yang sesungguhnya terdesak karena ilmu pedang wanita itu benar-benar luar biasa sekali. Kalau ia tadi berhasil merampas pedang, hal itu mungkin karena lawannya merasa terkejut dan bingung menyaksikan perubahan permainan sabuk sutranya, atau mungkin juga lawannya sengaja menyerahkan pedang untuk merampas sabuk sutra. Dan hasil pertandingan mengadu senjata tadi masih sama kuat, belum ada yang kalah karena keduanya sama-sama kehilangan senjata. Dalam hal ilmu silat tangan kosong, Biaweng juga amat liai, maka ia tidak menjadi jari dan menghadapi lawannya penuh semangat. Akan tetapi, sesudah lewat 30 jurus saling menyerang, saling mengelak dan menangkis, tiba-tiba Biaweng terkejut sekali menyaksikan perubahan luar biasa pada permainan silat lawan. Kini lawannya itu bersilat dengan aneh bukan main, gerakan-gerakannya kadang-kadang lemas dan indah melebih keindahan orang menari, kadang-kadang amat kaku dan buruk seperti monyet pincang menari. Dan kadang-kadang bahkan secara tiba-tiba menjatuhkan diri duduk dan membanting-banting kedua kaki sambil menangis laksana seorang bocah nakal sedang ngambek. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, ketika diserang tiba-tiba dia mencelat dan membalas serangan dengan lebih hebat. Makin aneh gerakan wanita baju merah itu, makin sukar pula dilawan karena Biaweng menjadi bingung sekali. 50 jurus telah lewat dan beberapa kali Biaweng tertegun dan berhenti setengah jalan dalam penyerangannya sebab melihat gerakan lawan yang terlalu aneh. Ia mencoba untuk menyatukan pikiran dan tidak mempedulikan lagi sikap lawan yang luar biasa itu. Sambil berteriak dia menerjang maju, memukul ke arah perut lawan. Nona baju merah menangkis dan karena posisinya miring dia lalu terhuyung. Biaweng terus mendesak, akan tetapi tiba-tiba lawannya itu berteriak keras sekali. Biaweng siap menghadapi terjangan balasan lawan karena teriakan itu biasanya mendahului serangan yang dasyat. Karena ia tidak berani memandang rendah lawan yang ia tahu amat liai, mendengar teriakan itu ia siap memelah diri. Wanita baju merah itu benar saja menggerakkan kedua tangan, yang kiri ditudingkan ke depan, ke arah hidung Biaweng, mulutnya tertawa dan tangan kanannya dikepal, terus dihantamkan ke arah, mukanya sendiri. Gerakan Biaweng terhenti, matanya terbelalak lebar saking herannya. Meskipun hanya sedetik-dua detik dia terpesona dan terheran, akan tetapi yang sedetik-dua detik ini sudah cukup mendatangkan bencana baginya karena tahu-tahu kaki lawan sudah menyelonong dan ujung sepatu merah menyentuh lututnya. Tanpa dapat dilakannya lagi, tubuh Biaweng roboh miring dan sebuah totokan di pundak dan punggung membuat dia tidak dapat berkutik lagi. Sambil tertawa-tawa lima orang anggota pasukan baju kuning menubruk lantas mengikat tubuh Biaweng seperti orang mengikat seekor domba yang hendak disembelih, lalu beramai-ramai mereka mengangkat dan menggotong tubuh Biaweng, dibawa naik ke atas sebuah puncak sambil tertawa-tawa gembira. Sikap mereka mengingatkan Biaweng akan sikap serombongan pemburu yang pulang membawa seekor harimau hasil buruan. Dia pun bergidik. Akan diapakankah dia? Segala kemungkinan bisa saja terjadi atas dirinya di tangan orang-orang gila ini. Apakah mereka nanti akan memanggangnya seperti orang memanggang domba di atas api sampai kulit dagingnya menjadi setengah matang untuk diganyang dengan teman arak wangi? Kembali ia bergidik dan meramkan matanya, tidak tahan memandangi wajah yang semua cantik-cantik akan tetapi yang menyeringai seperti muka kuda sakit gigi itu. Akan tetapi, setelah rombongan aneh ini membawanya tiba di puncak, Matu Biaweng terbelalak memandang ke depan dan kembali ia meragukan apakah mereka itu yang gila ataukah dia sendiri yang sudah berubah pandang matu dan pikirannya sehingga hal-hal yang sebenarnya biasa dan wajar dia anggap panah dan gila. Jangan-jangan dia sendiri yang telah gila. Ingin dia menggosok-gosok kedua matanya, akan tetapi tidak dapat karena kedua tangan dan kedua kakinya dibelenggu pada kayu pikulan di mana ia dibotong bagai seekor domba. Yang membuat ia terbelalak keheranan adalah ketika ia melihat adanya bangunan besar di puncak itu. Bangunan itu besar dan megah, akan tetapi bentuknya sungguh tak lumrah bangunan manusia bentuknya peletak-peletot, bulat bukan persegi pun bukan. Tiang rumah yang biasanya dan seharusnya lurus itu berbentuk bengkang-bengkong tidak karuan, tembok yang biasanya rata itu berenjal-berenjol tinggi rendah tidak karuan pula. Lantainya tidak rata, namun penuh lekuk lengkung sehingga jika tidak hati-hati berjalan di situ bisa tersandung atau terjeblos. Pintunya sekecil jendela, sebaliknya jendelanya malah selebar pintu. Daun pintu bangunan itu tidak dibuka dengan mengsel pada kanan-kiri, atau terbuka dengan mengangkat daun pintu ke atas, melainkan daun pintunya justru amblas ke dalam lantai. Pendeknya, selama hidup belum pernah dia melihat rumah seperti itu. Agaknya pembuat bangunan itu adalah orang-orang dengan pikiran kanak-kanak atau pikiran tidak waras. Ataukah, pikirannya sendiri dan pandang matanya yang kini telah berubah sehingga dia melihat sesuatu yang wajar akan tetapi kelihatan aneh. Para pemikulnya melemparkannya di depan pintu gedung aneh itu, dan mereka semua, termasuk gadis pakaian merah berdiri di pingkiran. 13 orang pelayan itu berlutut dan menyembah dengan muka mencium tanah, sedangkan gadis berpakaian merah itu berlutut dengan sebelah kaki. Tak lama kemudian terdengar suara ketawa dari dalam gedung. Suara ketawa terkekeh aneh dan menyeramkan, seperti suara ketawa kuntilanak. Tubuh ketiga belas orang anak buah pasukan baju kuning tidak ada yang bergerak, muka mereka tetap menempel tanah, sedangkan gadis baju merah yang berlutut dengan kaki kiri itu menunduk, sikapnya penuh hormat. Hati Biaweng berdebar-debar tidak karuhan. Makhluk apakah yang tertawa seperti itu? Mengingatkan gak akan suara burung hantu yang berbunyi pada tengah malam di tengah tanah kuburan. Apakah ia akan diserahkan kepada makhluk ajaib yang kemudian akan mengganyangnya mentah-mentah? Ia bergidik lagi dan membuka macelebar-lebar penuh perhatian ke arah lubang pintu yang hitam gelap. Suara ketawa disusul suara batuk-batuk serak dan agak lega hati Biaweng. Betapapun juga, yang dapat batuk-batuk seperti itu tentulah seorang manusia. Akan tetapi manusia macam apakah? Terdengar bunyi kaki diseret dan ketukan tongkat, tidak rata bunyinya. Biaweng mengerti bahwa orang yang berjalan di atas lantai berlekuk-lengkung seperti itu, mana bisa rata langkahnya? Tentu sambil berlomcatan kalau tidak mau tertelungkuk. Kini munculah orang yang tertawa dan batuk-batuk itu. Kiranya seorang nenek yang tua sekali, mukanya sudah kempot-peyot dan karena ia tertawa lebar, tampak mulutnya tidak bergigi sama sekali. Matanya sipit hampir tertutup keriput, rambutnya sudah putih semua, muntel seperti kapas basah, seluruh kulit tubuhnya yang tampak, dari muka, leher dan tangan, penuh keriput karena kelebihan kulit kekurangan daging. Biarpun nenek itu sudah kelihatan tua sekali, akan tetapi pakaiannya amat mewah dan indah, terbuat daripada sutera halus dari barat dan berkembang-kembang lima macam warna, kuning-merah, biru-hitam dan putih. Sepatunya sulaman dan rambut yang putih tinggal sedikit itu dihias dengan burung hang emas bertabur mutiara. Nenek ini memegang tongkat dan tongkatnya pun terbuat daripada gading yang kepalanya diukir indah merupakan kepala leong. Sukar ditaksir berapa usia nenek ini, tentu sedikitnya ada seratus tahun. Bukan main, pikir diaweng, setengah geli akan tetapi juga heran dan hatinya merasa ngeri. Inilah agaknya seng ratu yang menjadi peran utama di tempat ini. Ia mengingat-ingat akan penuturan ibunya dulu tentang nama tokoh-tokoh besar di dunia Kang Oung bagian utara. Akan tetapi seingatnya ibunya belum pernah menyebut-nyebut seorang nenek yang masih pesolek seperti ini, yang tinggal di rumah gila dan mempunyai pasukan wanita gila pula. Seingatnya, seorang di antara Butek Sukawai atau Empat Iblis tanpa tanding yang disebut pula Empat Datuk Hitam, yang menguasai daerah utara adalah Pat Jius Yan Oung, di timurang bin Kwe Ibo dan di selatan adalah ibunya sendiri. Ada pun tokoh-tokoh di Godisan, yang ia dengar adalah Gobi Pai atau Partai Persilatan Godisan yang ilmu pedannya amat tersohor akan tetapi termasuk golongan putih dan keimpinannya adalah Hwasyo-Hwasyo dari Barat. Di samping Pak San Kwe Iong, memang ada tokoh-tokoh Godisan yang tergolong tokoh sesat, yaitu Gobi Cip Kwe I, tujuh iblis Gobi, yang dulu pernah hampir memperkosa ibunya akan tetapi mereka dipukul mundur oleh Shinji Yuki Among, sehingga ibunya yang masih gadis menjadi tergila-gila kepada pendekar itu. Akan tetapi Gobi Cip Kwe I sudah mati dan kini yang ada hanya muridnya, yaitu Kim Lian J.H.W. Aung Siawlek yang menjadi sahabat bekas sucinya. Akan tetapi nenek gila dan aneh ini? Dia belum pernah mendengarnya. Hei 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 hei. Hun BWM muridku yang hebat, duiku yang cantik, untuk apa engkau membawa pulau hasil buruan seperti ini? Hei hei hei, dagingnya tentu tidak enak dan kalau dipelihara, dia ini gila, bukan? Dia gila segila-gilanya, tai hou 13 orang anak buah pasukan baju kuning menjawab serentak. Dia mengatakan hamba semua gila, hei hei hei, haha perempuan dengan rambut berurai berkata sambil tertawa. Khus, aku tidak tanya kamu. Mengapa mulutmu terbuka? Bauseng Ratu itu memencet hidungnya. Melihat ini hampir saja Biao Leng tidak dapat menahan ketawanya. Benar-benar dia telah memasuki dunianya orang gila. Apa engkau pagi tadi menyikat gigimu tiba-tiba nenek itu bertanya kepada si rambut riap-riapan. Sudah, Taihou? Perlihatkan gigimu. Wanita itu meringis sehingga deretan gigimu yang putih bagaimu tiara itu tampak semua. Nenek itu mengganggu-anggu. Baik, akan tetapi awas, kalau gigimu kotor dan bau, akan ku cabuti semua. Gigiku dahulu tinggal sebuah kuning dan bau maka ku cabut sekalian. Sekarang bersih. Nah, lihat, bagus dan tidak bau, kan nenek itu meringis sehingga tampak gusinya yang kemerahan dan gundul tanpa gigi. Biao Leng tak dapat menahan ketawanya. Biarpun kaki tangannya masih terbelenggu, gadis ini cekikikan, tidak dapat menahan kegelian hatinya. Melihat ini, nenek itu mencela muridnya yang berpakaian merah. Hun Bwe, bagaimana ini? Kulihat dia waras. Dapat tertawa sehat. Gadis berpakaian merah itu cepat menjawab, dia memang gila, Subo, akan tetapi bisa disembuhkan. Hem, begitukah? Eh, kenapa dia dibelenggu? Bila mau dipelihara, harus dibebaskan agar dia senang. Dia lihai sekali Subo. Terucu khawatir dia memberontak. Di depanku mana bisa memberontak nenek itu menggerakkan tongkatnya. Biao Leng terkejut bukan main. Tongkat itu menyambar bagaikan kilat ke arah tubuhnya. Dia cepat memejamkan mata, siap menerima datangnya pukulan maut. Ia maklum bahwa menghadapi pukulan tongkat yang anginnya mendatangkan rasa dingin sekali itu, dia tak akan dapat menyelamatkan diri. Akan tetapi betapa herannya ketika tiba-tiba kaki tangannya sudah terbebas daripada belenggu. Ia kagum bukan main, membuka matanya dan melihat betapa tali-tali kuat yang tadi mengikatnya sudah putus seperti di babak pedang tajam. Padahal tongkat di tangan nenek itu runcing pun tidak, melainkan tumpul. Cepat ia meloncat bangun dengan sigap, siap untuk mempertahankan diri dan memelah diri mati-matian sebelum menyerah. Heh, di depan ratumu engkau berani berdiri. Hayo berlutut nenek itu membentak. Biao Weng adalah seorang gadis yang berhati keras dan tabah, tentu saja dia tidak sudi berlutut di depan nenek bila ini, biarpun nenek ini menamakan dirinya seorang ratu. Akan tetapi sebelum dia membantah, tampak sinar kuning berkelebat ke arah kakinya. Biao Weng hanya melihat sinar tapi dapat menduga bahwa dia diserang, maka cepat dia meloncat untuk mengelak. Akan tetapi sinar yang ternyata adalah tongkat nenek itu lalu mengejar ke atas, lantas kakinya ditotok dan dia pun roboh kembali ke atas tanah. Hehehe, berlutut, rebahlah nenek itu berjingkrak-jingkrak kegirangan. Merah seluruh wajah Biao Weng, merah saking malu dan marahnya. Ia meloncat bangun lagi, akan tetapi kali ini bukan sinar kuning tongkat nenek itu yang menyambar, melainkan tangan kiri nenek yang kurus itu mendorong ke depan. Biao Weng cepat-cepat mengelak dengan loncatan ke kiri, akan tetapi seperti juga tadi, percuma saja dia meloncat ke kiri karena pukulan jarak jauh itu tetap saja mengenai tubuhnya dan sekali lagi dia roboh terguling. Nenek iblis Biao Weng memaki sambil meloncat bangun lagi karena biarpun dia roboh, Ternyata hawap pukulan nenek itu tidak melukainya, hanya membuatnya terjengkang saja karena hawap pukulan itu amat kuat. Bagus, terima kasih, nona manis. Aku memang nenek iblis, juga nenek keratu. Pujianmu ku terima dengan hati terbuka nenek itu berjingkrak kegirangan bagaikan seorang anak kecil mendapat pujian. Melihat ini, Biao Weng tercengang. Benar-benar nenek yang miring otaknya dan agaknya nenek ini liai sekali. Bila ia tidak cepat merobohkan nenek ini, tentu takkan ada harapan lagi baginya terlepas dari tangan orang-orang gila ini. Pasukan baju kuning dapat ia atasi, sedangkan gadis baju merah biarpun liai, dapat pula ia tahan karena tidak seliai nenek ini. Dia menggunakan kesempatan selagi nenek itu menari-nari dan memutar tubuh. Secepat kilat ia menghantam punggung nenek itu dari belakang. Wuuut, blagok. Pukulan Biao Weng tepat mengenai punggung nenek itu, dan sekali ini dia mengerahkan tenaga sinkang yang dahulu dilatih sambil merendam tangan dalam godokan lima macam racun karenanya dinamai Ngotok Chiang, tangan lima racun. Tadi dalam pertandingan melawan gadis baju merah dia tidak tega menggunakan tangan beracun itu, akan tetapi kini menghadapi nenek yang demikian lihainya, yang perlu ia pukul mati supaya ia dapat bebas. Ia terpaksa mengeluarkan pukulan ini, bahkan memukul dari belakang. Pukulannya mengenai punggung dengan tepat. Nenek itu mengeluh dan terguling miring, dari mulutnya mengeluarkan darah hitam, tanda bahwa pukulan itu mengenai sasaran dan jantung nenek itu telah keracunan. Namun anehnya, baik nona baju merah maupun 13 orang perempuan baju kuning diam saja seperti patung. Kesempatan ini segera digunakan oleh Biao Weng untuk memutar tubuh dan hendak lari meninggalkan puncak. Akan tetapi baru dia melangkah beberapa tindak, terdengar suara ketawa. Hehehe, duiku yang manis, kau hendak terbang kemana? Biao Weng terkejut mengenal suara nenek itu dan pada saat itu pun dia terguling roboh karena kedua kakinya kena diserampang tongkat gading. Biao Weng menggulingkan diri mendekati tambang yang tadi dipergunakan mengikat tubuhnya. Ia melihat nenek yang tadinya roboh mati oleh pukulannya itu kini telah berdiri lagi dan terkekeh-kekeh. Kiranya nenek itu tidak apa-apa dan tadi hanya mempermainkan dirinya saja. Akan tetapi mengapa mulutnya keluar darah hitam? Biao Weng bergidik, maklum bahwa nenek ini luar biasa lihainya, memiliki kepandayan yang tidak lumrah manusia, mungkin lebih lihai daripada ibunya sendiri. Sabuk sutranya telah lenyap ketika ia bertanding melawan nona baju merah tadi, maka ia teringat akan tambang yang tadi mengikat dirinya. Tambang itu pun merupakan benda lemas, maka dapat dia gunakan sebagai senjatanya. Begitu ia merabat tambang, ia cepat meloncat ke arah tubuh nenek itu, sekaligus ujung tambang menotok ke tiga belas jalan darah yang mematikan pada bagian depan tubuh.